salam planter Indonesia ini, pertanyaan kembali adalah seberapa banyak yang terjadi pada bibit masih itu sendiri ketika kondisi tidak mekar dalam jumlah cukup banyak maka yang pertama harus dipastikan dulu airnya karena bibit yang tidak mekar juga bisa disebabkan karena kekurangan air juga bisa kemudian yang kedua adalah dosis pupuknya ketika tidak mekar kemungkinan dosis 12, 12, 17, 2 itu juga mungkin kurang atau bahkan penggunaan pupuk-pupuk yang kurang nitrogen ini yang menyebabkan kondisi tanaman tidak mekar tidak mekar ini kadang-kadang berkaitan juga dengan kondisi tanaman kelapa sawit yang erected kalau jumlahnya hanya 1-2 saja dalam misalnya kita nanam 2 ribu atau 3 ribu ataupun seribu saja kemudian kok tegak atau apa namanya tidak mekar tapi jumlahnya hanya sedikit saja maka kemungkinan penyimpangan genetik juga akan terjadi bisa disebabkan karena memang dia bawaan genetik atau yang dikenal di pembibitan namanya adalah erected atau tegak bibit ini sangat berbeda dengan yang lainnya sehingga kondisi ini wajib dipahami kalau jumlahnya banyak maka kemungkinan ada 2 yang pertama air jumlah air yang kurang atau jumlah nitrogen yang tidak yang kurang juga biasanya kalau menggunakan 12, 12, 17, 12 stress element jumlahnya sudah 9 bulan ini mungkin di angka 18 gram kemudian yang kedua beda mekar adalah beda pecah jika memang kondisi bibit maseh dan mbae semuanya sepengikawa sahabat debronel semuanya kok kondisinya sampai 7 bulan 8 bulan tidak pecah-pecah daunnya dalam jumlah yang cukup banyak maka kemungkinan juga kurang air juga akan sangat mungkin lah untuk bisa memastikan dia genetik atau tidak kalau tidak pecah karena daun kelapa sawit itu karena akan pecah jika tidak pecah maka bisa ditambah dengan monosodium glutamat alias micin alias vetsin sedikit saja jika memang dalam 10 hari tidak pecah juga berarti mungkin bawaan genetik sehingga di 10 hari pengamatan itu baik diperimicin atau monosodium glutamat atau mononatrium glutamat ini harusnya diberikan jumlah air yang cukup juga supaya kita bisa memastikan apakah dia bawaan genetik atau memang karena lingkungan yang menyebabkan daunnya tidak pecah-pecah mungkin itu yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi sahabat debronel dan salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati